Halo Juragan Seperti yang kita tahu, pupuk daun adalah jenis pupuk yang aplikasinya dilakukan pada daun. Aplikasi pupuk daun memiliki tiga kelebihan, antara lain, penyerapan unsur hara yang diberikan akan berlangsung lebih cepat, mencegah kerusakan tanah lebih lanjut, serta kandungan haranya lebih lengkap. Karena pada pupuk daun tertentu, bukan hanya mengandung unsur hara makro saja, tetapi juga unsur hara mikro, yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Cara semprot pupuk daun yang benar, semestinya tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu. 1. Tepat sasaran Daun memiliki mulut, atau yang biasa disebut sebagai stomata. Bagian ini terletak pada punggung daun. Oleh sebab itu, agar tepat sasaran, maka, pada saat penyemprotan, nozzle diarahkan ke bagian daun yang menghadap ke bawah. 2. Tepat jenis Jenis pupuk daun yang akan juragan gunakan, harus sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Misalnya pada fase vegetatif, maka, gunakan pupuk yang memang khusus untuk daun. Contohnya, seperti gardena D, yang mengandung unsur NPK 30-10-10, atau gandasil D, yang mengandung unsur NPK 20-15-15. Jangan sekali-kali menggunakan pupuk daun pada fase pembungaan, di mana bunga sedang mekar, karena akan menyebabkan bunga menjadi rontok, dan pertumbuhan vegetatifnya akan bertambah lama. 3. Tepat dosis Dosis, sangat penting juragan perhatikan. Apabila berlebihan, maka, itu akan menjadikan daun terbakar. Jika juragan ingin lebih aman, gunakan dosis yang lebih rendah dari rekomendasi yang ada di kemasan. Tetapi, frekuensi penyemprotannya dipercepat. Misalnya, jika dikemasan tertera 10 hari, maka bisa juragan aplikasikan dalam 7 hari sekali. Ketika sudah muncul tunas muda, hentikan penyemprotan. Sebab, tunas daun sangat PK terhadap pupuk. Ketika tunas sudah cukup kuat, barulah juragan bisa menyemprot pupuk daun lagi yang kandungan P dan K-nya tinggi. Misalnya seperti gandasil D. Sama halnya ketika bunga sudah mulai mekar. Penyemprotan juga sebaiknya dihentikan. Pupuk daun kembali diberikan saat bunga sudah menjadi buah. Dengan catatan, disemprotkan ke bagian daun, bukan di buahnya. 4. Tepat Waktu Waktu yang paling tepat untuk semprot pupuk daun cabai adalah pada pagi dan sore hari. Sekitar pukul 8 sampai 9 pagi atau pukul 3 sore sampai petang. Pada waktu inilah, stomata atau mulut daun terbuka dengan sempurna. Selain pada waktu tersebut, perlu juragan ketahui, jangan menyemprot pupuk daun cabai pada malam hari, karena stomata jelas sedang tertutup. Atau saat mendung, ketika akan turun hujan. Karena pupuk daun yang belum terserap, akan tercuci oleh air hujan. Sehingga hanya akan buang-buang biaya saja. Yang perlu diperhatikan lagi, pupuk daun jangan juragan aplikasikan pada tanaman cabai yang baru saja pindah tanam. Pastikan tanaman juragan sudah memiliki tunas-tunas baru. Sebaiknya, juragan juga menggunakan nozzle kabut untuk menghasilkan semburan yang lebih baik. Sehingga pemakaian larutan pupuk daun bisa efektif dan tidak banyak yang terbuang percuma. Selain itu, jangan mencampur pupuk daun dengan pesticida yang mengandung zat perekat. Jika juragan masih mencampurnya, ini akan menyebabkan pupuk daun lengket, sehingga tidak bisa diserap tanaman. Selain itu, pupuk daun yang menempel tadi, juga akan menyerap air daun, sehingga daun akan rusak seperti terbakar. Silakan juragan pilih lagi, mana pesticida yang tepat, jika ingin melakukan mixing. Pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Mudah dilakukan dan akan berhasil, jika juragan mengikuti empat tepat tadi. Aktifkan loncengnya, untuk mengetahui informasi menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi, di video berikutnya.